Kasus ditemukan mayat mahasiswa atas nama Franky Siswanto pada Jumat 8 September 2023 lalu tentunya meninggalkan kisah pilu bagi keluarganya. Seperti yang diceritakan oleh ibu korban sambil menangis dirinya mengenang hal yang menimpa anak sulungnya tersebut. Orang tua korban berharap pihak kepolisian bisa secepatnya menangkap pelaku. Jumat 8 September 2023 lalu ditemukan mayat berjenis kelamin pria diduga terlibat korban pembunuhan. Korban bernama Franky usia 24 tahun merupakan warga desa Sukamaju Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musirawas. Korban ditemukan mengalami luka di leher dan di dada diduga karena terkena senjata tajam. Korban ini merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau dan baru memasuki semester 7. Inti sari selaku ibu korban mengaku pernah mencium aroma kapur baru saat sedang menjadi buruh tanam padi. Tak hanya itu, Suprianto ayah korban pun juga mendapat tanda seperti bermimpi bertemu almarhum mengenakan baju putih dan mengenakan peci. Sari ibu korban mengatakan, beberapa hari ini tidak pernah bertemu lagi. Terakhir bertemu pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin. Komunikasi terakhir hari Selasa 5 September 2023 melalui chat WhatsApp meminta tolong kepada adiknya untuk mencucikan sepatu dan kaos kakinya. Ia juga berpamitan berangkat touring ke Bali pada tanggal 7 September nanti. Dia mengirimkan pesan kembali akan pulang ke rumah pada tanggal 6 untuk mengambil sepatu. Setelah itu tidak ada lagi kabar dan nomornya pun juga sudah tidak aktif. Kembali dirinya menyampaikan, Saya tanya kepada teman-teman kampusnya apakah Frankie pernah nakal atau membuat ulah. Teman-temannya mengatakan Frankie adalah anak yang baik dan bertanggung jawab, gemar menolong dan tidak pernah membuat ulah. Ibarat 1001 anak berpribadi baik seperti Frankie. Makanya, saya berharap kepada pihak kepolisian agar bisa segera menangkap pelaku supaya kami tenang. Soal hukumannya, kami serahkan kepada pihak berwajib, tapi tolong segera tangkap pelaku tersebut. Akhirnya, waktu habis tanggal 17 dikulah, Degi balik. 17 Agustus, Bu? Hmm, balik. Balik, Degi, nganung apa? Balik, cuman motong ke celana, woye, ya terakhir ketemu gue, Ibu, terakhir ketemu gue. Degi motong ke celana, abis gue, mangkat meneh. Mangkat meneh, woye. Terus, adiknya ini, nganung buka WA, kan? Buka WA ini, dikulah ngecat. Dek, tolong kumbah ini sepatu-ne kakak, kembali kaus kaki. Yuk, kak. Terus, aku nganung kesan suara. Nganung harap nanti, kak, kok nganung harap nyuci sepatu. Aku harap turing, mak, neng balik. Aku tanggal itu, aku mangkat. Terus, aku ngecat meneh, sampai adik. Dek, aku nganung, kakak, tanggal menit balik, jipok sepatu. Oh, iya, kak. Nguh, jiri adik lagi. Tapi, tekan, nung apa, aku catan sih terakhirku, sampai saiki kuilah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah ngecat meneh, dicat ya, tidak pernah aktif. Jadi, lembut, jujur, baik, sopan. Sholat, ibadah itu tidak pernah ketinggalan, insyaAllah. Surga menanti dia, bu katanya. Iya, ibadah. Ya, abu lah, bu. Kami ditinggal ke prank itu, serasa itu tidak percaya. Kami itu serasa, serasa, jam mana lagi lah, bu. Tidak kate, ke prank itu, ke prank itu uangnya baik. Biar masalah ini cepat selesai, biar cepat kelir, kami dari keluarga biar tenang Kalau masalah hukuman itu terserah siapa saja yang mau menghukum dia, terserah Kami cuma pasrah, tapi aku minta segeralah dikusut biar cepat ketemu